Norma Risma, wanita yang viral karena kisah suaminya yang berselingkuh dengan ibu mertua, yaitu ibu kandung Norma, mengaku sudah mengetahui adanya hubungan itu sejak mereka belum menikah. Wanita yang menikah dengan pria berinisial R itu pada tahun 2021, mengaku sebenarnya baik dia ataupun ayahnya, sudah tahu bahwa R memiliki hubungan dengan ibu kandung Norma. Sebelum menikah, waktu 2020, aku pernah mergokin chat, bahwa mereka itu udah pernah berhubungan badan, kata Norma dikutip dari Youtube Denny Sumargo. Dari pesan WhatsApp antara ibunya dengan R itu, Norma dibuat terkejut tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Ada WhatsApp dari ibuku, aku buka, mereka suka ngomongin apa sih, ujar Norma. Ada chat yang menurut aku mengarah ke hubungan seks gitu, imbunya. Meskipun belum pernah berhubungan seks, Norma merasa chat antara ibunya dengan R itu tidak wajar. Tapi saat coba dikonfrontasi, keduanya kompak tidak mengakuinya. Sehingga Norma kembali berusaha mendapatkan bukti lain karena percakapan itu akhirnya dihapus oleh R. Ibuku ngecat panjang banget, intinya dia memang berhubungan gitu, marah, pokoknya ngomong kasarlah, ujar Norma. Setelah mendapatkan bukti lain antara ibu dan kekasihnya yang kali ini dikirim lewat pesan singkat, Norma menunjukkan itu pada ayahnya. Kemudian ayah Norma memanggil ibunya dan R di waktu tarawi agar tidak ada orang yang tahu persoalan tersebut. Awalnya mereka tak mau mengaku, sampai ayah Norma menyampaikan hal yang buat R meminta maaf. Bapak orangnya bukan tipe yang kasar, mungkin dalam hatinya mah kesel, tapi bapak bilang, yaudah kalau kalian memang enggak ngaku, nanti suatu saat barang kalian busuk, kata Norma menirukan perkataan ayahnya. Si cowok ketakutan, nangis, bersimpul di kaki bapak, pak maaf, ampun, saya hilaf, lanjut Norma menirukan perkataan R. Meskipun R telah meminta maaf, tapi Norma mengaku ibunya tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk tidak mau mengakui hal tersebut. Setelah kejadian itu, ayah Norma sudah melarang putrinya melanjutkan hubungan dengan R. Tapi karena sudah terlanjur cinta di usia yang masih belasan tahun, Norma bersikeras untuk mempertahankan R. Ditambah lagi, hubungan antara dia dan R sudah berjalan cukup lama, dan Norma merasa ikut menjadi bagian dari kesuksesan R yang kini sudah menjadi pegawai tetap. Aku masih cinta, bucin banget aku tuh ke dia, akhirnya aku bilang, pak aku tuh cinta sama dia, dia cinta pertama aku, ucap Norma. Mungkin nanti dia juga berubah kali pak, lanjutnya. Mendengar ucapan putrinya, ayah Norma berpesan bahwa sekali seorang pria melakukan seperti itu, sulit bisa berubah. Walaupun terpaksa, ayah Norma akhirnya menyetujui putrinya menikah dengan R meskipun dengan berat hati. Bahkan diakui Norma, di foto-foto pernikahan, ayahnya tak terlihat menggandeng tangan dia. Setelah kejadian penggerebekan pada November tahun 2022, ayah Norma Risma akhirnya menceraikan istrinya, dan memberikan pilihan pada putrinya. Aku kalau hati tetap pengen sama dia, tapi aku juga mikirkan, kalau misal aku balik lagi sama dia, aku ninggalin bapak, kata Norma. Karena bapak udah nggak mau, bapak bilang, Riz, kalau kamu memang mau balik lagi sama dia ya udah nggak apa-apa, tapi bapak nggak mau ikut sama kamu, sambung Norma. Karena ucapan ayahnya itu, Norma akhirnya memutuskan untuk meninggalkan suami yang tidak hanya berselingkuh dengan ibu kandung Norma tapi juga dengan wanita lain. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!